Halo, selamat datang lagi di Raya Games ID. Di video kali ini, gue mau ngasih sedikit sekilas info tentang harga untuk konsol yang ada di pasaran saat ini. Sesuai dengan judul di video ini, jangan beli PS4 dan Nintendo Switch sekarang, sebetulnya judul ini nggak berlaku buat temen-temen sultan yang duitnya nggak pas-pasan. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya wabah yang saat ini sedang terjadi, ditambah rupiah yang melemah dan stok barang, yang mungkin nggak banyak, sementara permintaan pembeli sedang naik karena sekarang lebih sering di rumah, maka yang terjadi adalah harga barang pun mengalami kenaikan. Setelah gue cek di e-commerce, ternyata benar. Sekarang, harga Nintendo Switch versi 2 ini kisaran harganya itu di 5,6 sampai 6,5 jutaan. Padahal di bulan sebelumnya, harganya itu di 4,5 juta, bahkan ada yang jual barunya di 4,3 juta. Ini tuh naik sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau untuk Switch versi 1-nya, sekarang agak susah nyari yang baru, gue nanya di beberapa toko, stoknya itu pada kosong semua. Sementara untuk yang Nintendo Switch Lite, harga barunya itu di 3 sampai 3,3 juta. Sebenernya, harga ini tuh sama seperti waktu Switch Lite pertama kali rilis, tapi seiring berjalannya waktu, harganya turun sampai di 2,7. Eh, sekarang balik lagi ke 3 jutaan. Kalau untuk PS4, sebetulnya harganya itu naik juga, tapi nggak separah Nintendo Switch. Kalau gue cek harga PS4 itu naik sekitar 300-400 ribuan, jadi menurut gue nggak terlalu parah lah. Buat temen-temen yang mau beli tapi nggak terlalu mendesak dan duitnya pas-pasan, mending sabar dulu deh. Nunggu kondisi normal kembali. Tapi kalau lo merasa harga naik ini nggak apa-apa dan bukan jadi masalah, ya silahkan dibeli. Oke, sekian dulu untuk video dari Arkham's ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! 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 Dadah!